Perkenalkan Bu, nama saya Elizabeth sebagai apoteker di sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Terima kasih banyak sebelumnya, apoteker Elizabeth sudah mau menemui saya. Jadi seperti yang apoteker Elizabeth dengar, saya sudah mengkonsumsi antibiotik yang diresepkan oleh Dr. Mulan ini selama 2 minggu, karena saya punya randang pengorokan. Nah di minggu pertama pas saya konsumsi antibiotiknya ini, randang pengorokan saya sudah membaik. Tapi kok lama-kelamaan pas minggu keduanya itu malah balik lagi, malah makin parah. Nah sebenarnya yang harus saya lakukan itu apa ya apoteker? Karena sebenarnya sih saya sudah berhenti konsumsi pas randang pengorokan saya itu mulai membaik. Dan di rumah itu masih ada 5 tablet lagi sisanya. Oke Bu, baik Bu Anjali. Bu Anjali harus menghabiskan semua tabletnya. Tidak menghabiskan tablet yang diresepkan dokter, dapat menyebabkan bakteri dalam tubuh itu bermutasi, Bu. Mutasi ini dapat menyebabkan bakteri menjadi tahan terhadap antibiotik. Kemudian baik yang sedang ibu konsumsi, ataupun antibiotik yang sejenisnya, Bu. Ibu boleh berhenti minum antibiotik hanya jika dokter yang berkata untuk berhenti minum antibiotik, Bu. Oh, saya enggak tahu tentang itu apoteker. Jadi apakah saya harus buat janji lagi ya untuk ketemu sama dokter Mulan? Itu pilihan bagus, Bu Anjali. Karena dokter yang akan memeriksa ibu dan mungkin akan meresapkan obat yang baru, Bu. Oh, baiklah apoteker. Makasih banyak atas edukasinya apoteker. Sekarang saya jadi lebih tahu kalau antibiotik itu harus diminum sampai habis. Sekali lagi terima kasih apoteker. Sama-sama, Bu.